Pemirsa warga Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sumringah Pasalnya akses jalan terdekat yang menuju ke kampung mereka Kini sedang dalam proses pembangunan dan perbaikan oleh pihak TNI Melalui program TMMD atau Tentara Manunggal Membangun Desa Beginilah kondisi jalan di Desa Kertamukti, Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Jalan yang sebelumnya merupakan jalan setapak Kini setelah dibantu anggota TNI dengan program Tentara Manunggal Membangun Desa Atau TMMD, Warga Dusun Singkup, Desa Kertamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Akhirnya mempunyai jalan akses terdekat menuju ke kampung mereka Tokoh masyarakat Ucu Bahrudin mengatakan Jalan tersebut sudah puluhan tahun rusak dan terkesan tidak ada perhatian Dari pemerintah daerah untuk diperbaiki Padahal jalan yang saat ini dibangun Sering digunakan warga Dusun Singkup untuk beraktifitas sehari-hari Jalan tersebut sebelumnya sama sekali tidak bisa dilalui Karena jalannya licin sehingga warga harus memutar jauh dengan jarak tempuh sepanjang 2 km lebih Wah itu mah dari tahun berapa lah Kebetulan jalan ini baru dibangun ke dana ADD Ini pesananya belum sama sekali gitu belum dibangun Baru batu aja sekarang baru sekarang ini dibangun Jadi dari dulu pesan sama rusak parah gitu Tidak ada cerceran sama sekali gitu Alhamdulillah saya sangat bersyukur Adanya program TMMD ini Bisa membangun daerah sangkup ini Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali Sementara itu ketua tim pengawasan dan evaluasi Mabes AD Kolonel Infantri Wawan Erawan Yang meninjau langsung ke lokasi TMMD mengatakan Pihaknya ditunjuk langsung oleh kepala staf angkatan darat Untuk mengawasi program serta evaluasi TMMD Yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang Tinduk oleh Bapak Kasat untuk melaksanakan pengawasan Dan evaluasi TMMD yang dilaksanakan di Sumedang Tadi saya sudah menerima paparan dari Pak Dandim Terkait dengan pelaksanaan kegiatan TMMD ini Kebetulan tadi saya lihat sudah berjalan kegiatan ini Kemudian mudah-mudahan dalam waktunya nanti tanggal 31 Maret ini ditutup sudah 100% Selain membangun akses jalan Program TMMD pun menyasar pembangunan rumah tidak layak huni Dan merehab tempat ibadah Diharapkannya pembangunan ini selesai sesuai target Yakni tanggal 31 Maret 2021 Diki Guntara, Bandung TV